Halo Sobat Jalan, kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis, serta tambahkan like dan di-share agar channel ini semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyusuri sebuah jalan di samping aliran Kali, Ciriwung, di daerah Jakarta Timur. Jalan di daerah Kampung Melayu, kecamatan Jadi Negara ini, kita tempuh kurang lebih 10 menit dengan jarak sekitar 2 km. Di sebelah kiri kita ini adalah Kali atau Sungai Ciriwung, di sepanjang kurang lebih 120 km, melewati 4 wilayah yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, serta Provinsi DKI Jakarta. Salah satu wilayah Kota Jakarta yang dilewati adalah Kampung Melayu, jadi negara ini. Di sebelah kanan sana gedung berwarna biru adalah rumah susun, jadi negara barat. Pada saat kali ini dilakukan normalisasi oleh Pemda DKI, sebagian warga Kampung Pulau ditempatkan di rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa, jatindegara barat itu. Terlihat di tengah sungai, ada seseorang yang sedang menikmati dengan memancing dengan menggunakan perahu seadanya. Kali Ciriwung ini lumayan bersih, sampah memang jarang terlihat, tetapi warna airnya memang seperti ini. Seperti inilah jalan inspeksi Kali Ciriwung di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Terdapat beberapa warga yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, di mana beberapa waktu lalu sempat dijadikan pemberitaan, karena terlalu banyak kendaraan yang diparkirkan di jalan ini. Tetapi sepertinya saat ini kondisi sudah mulai membaik, dan lebih teratur dari sebelumnya. Pada sisi kiri jalan, sebagai pembatas untuk kali dengan jalan, diberikan atau dipasang tembok yang cukup tinggi. Kondisi dan situasi saat ini atau pada siang ini cukup sepi. Mungkin dikarenakan kondisi cuaca yang cukup panas, sehingga banyak warga melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Alat transportasi yang biasanya digunakan di lokasi ini adalah angkutan gandeng dengan aneka hiasan dan gambar, atau biasa juga disebut sebagai odong-odong. Angkutan ini cukup diandalkan selain ojek serta bajai. Angkutan tersebut seperti tampak yang ada di depan kita ini. Untuk tarifnya, tentu sangat murah serta terjangkau. Biasanya angkutan tersebut digunakan untuk sekedar berjalan-jalan, atau menghubungkan antar lokasi. Biasanya rute di sekitar lokasi ini antara kampung Melayu, Jati Negara, kampung Pulau, dan Bukit Duri. Di lokasi ini cukup padat, pemukiman juga berjajar, sampai ke dalam. Seperti inilah situasi dan kondisi di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, tepatnya di Kampung Melayu, kecamatan Jati Negara, Kota Madia, Jakarta Timur. Mari sejenak kita nikmati suasana di lokasi ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhir perjalanan kita adalah di Jalan Jati Negara Barat di depan sana. Setelah kita sampai di Jalan Jati Negara Barat, untuk seterusnya jika kita lurus akan menuju Jalan Bantraman Raya dan Jalan Salimba Raya. Oke, Sobat Jalan, demikianlah perjalanan kita kali ini. Tetap tersenyum dan bahagia. Jangan lupa menonton! Jangan lupa menonton video perjalanan lainnya di channel ini. Sampai jumpa! Jangan lupa, subscribe ya!